assalamualaikum salam sehat lho kalian lihat ini flip-flop yang akan saya buat ini belum saya solder jadi kalian susun dahulu tergantung kalian tapi sudah saya buatkan skematik dan tata kita letak komponennya di akhir video Oke kita lihat yang jadinya saja Oke sudah jadi ini bagi para pemula yang minta penyolderannya menggunakan PCB berlubang kalian lihat jadi untuk menghitung besarnya lamanya kedip tergantung kapasitor ini dengan resistor ini yang tengah sedangkan resistor ini sebagai pembatas arus led saja Oke kalian lihat hasil solderannya di akhir video akan saya tunjukkan secara lengkap Oke kita lihat bisa menggunakan tegangan 12 ini negatif dan lihat sudah berkedip Hai jadi untuk mengatur speed lamanya tinggal kalian rubah-rubah nilai kapasitor dan resistornya skematiknya ada kemudian yang akan saya tunjukkan bila ingin menggunakan daya besar kalian tinggal tambah MOSFET saja mudahnya Oke akan saya tunjukkan Oke setelah kalian cocok dengan lamanya kedip yang mana yang paling cepat untuk membuat kedip dengan daya yang besar kalian tambahkan MOSFET saja seperti ini ini saya menggunakan IRF640 yang ada saja apa pakai apa saja bisa mempunyai yang lainnya IRF640 kalian lihat ini gate ke resistor satu kilo kemudian ke kolektor salah satu yang mana saja bisa yang kalian inginkan kemudian kemudian negatif HPL ke positif dan source-nya ke ground terlihat ya Bro Oke kita coba saja Hai jadi daya yang kalian inginkan Hai jadi daya yang kalian inginkan tergantung MOSFETnya bisa kalian paralel juga bila ingin lebih besar lagi oke saya pasang saja jangan sampai terbalik ini positif dan ini negatif ini saya 12 volt kalian lihat jadi bisa kalian pasang di kolektor sini maupun kolektor sini mana saja bisa lihat nyalanya kebalikannya paham ya Bro oke kita ke skematiknya oke ini rangkaian dasar dari flip flop nah ini sudah saya buat bisa menggunakan tegangan 12 volt sampai 5 volt bila kalian ingin menggunakan tegangan 3 volt resistor R3 dan R4 kalian perkecil misalkan 330 atau 220 Ohm disini saya menggunakan transistor NPN BC547 bisa kalian menggunakan MOSFET dan kapasitor yang saya gunakan 100 mikro untuk R nya 10 kilo dan rumusnya kalian perhatikan yang kalian lihat di basisnya jadi untuk frekuensi kediplet satu menggunakan rumus R1 dan C1 kita ke satunya lagi ke big powernya oke untuk big powernya tinggal kalian tambah MOSFET seperti ini bisa menggunakan apa saja contoh disini kanal N dan saya menggunakan 640 IRF 640 yang ada saja dari gate kalian beri resistor bisa di kolektor sini atau di kolektor sini atau dua-duanya kemudian drain ke beban dan source ke ground oke kalian lihat saya menggunakan BC547 transistornya kapasitor 100 mikro bisa 16 volt bisa 25 volt kemudian ini untuk delaynya resistornya jadi berikan dengan delay resistor ini dengan kapasitor saya menggunakan 12 kilo karena 10 kilonya saya lagi habis tidak masalah kemudian resistor pembatas arus terus saya menggunakan 1 kilo dan led saya solder saja oke pertama kalian solder positif resistor keempat-empatnya agar ada pegangan oke saya buat kuat saja ya seperti ini kalian lihat hasilnya kemudian lednya kalian lihat yang kakinya lebih panjang anoda anoda di resistor 1 kilo saya taruh disini saja seperti ini oke satu lagi yang panjang di atas kemudian anoda led dengan resistor resistor 1 kilo lalu lalu kapasitor ke cathodal led kalian lihat positif kapasitor terbalik-balik tidak masalah tapi kalau satu dapat positif ini juga dapat positif oke seperti ini saja saya taruh disini saja jadi yang satunya lagi dapat positif yang di led oke sudah benar oke kalian solder yang bekas kaki led karena nanti ke transistor juga yang positif kapasitornya oke satunya lagi oke seperti ini kemudian jangan disolder dahulu karena nanti akan saya lompat kita pasang transistornya ingat pin-pin transistornya kolektor basis emitter jadi emitter yang dibawah untuk negatif oke saya sejajarkan saja oke saya sejajarkan saja seperti ini ingat bro emitter dibawah oke saya rapikan dahulu oke yang kalian solder kolektornya saja kolektor dahulu yang gabung dengan kapasitor oke seperti ini satu lagi oke kolektor satunya sudah kita lihat hasilnya jadi kolektornya saja yang kalian solder seperti ini sudah lumayan kemudian air basisnya yang satu saya langsungkan dahulu saya rapikan dahulu oke kemudian kapasitor negatif dengan resistor untuk frekuensinya seperti ini terus sisanya ke basis transistor pertama oke saya rapikan dahulu oke kaki negatif emitternya dahulu kalian gabung ini merupakan titik negatif oke saya solder dahulu oke emitternya ini saya gabung sudah kemudian ini basisnya dengan resistor di sini sudah agar ada pegangan saya solder tambahan basisnya kemudian kapasitor negatif dengan resistor satunya dan kalian perhatikan ini kapasitor ke basis ini saya langsung saja ke sini agar tidak short saya beri kabel dahulu kabel bekas saja kabel bekas saja oke saya cari dahulu oke kabelnya seperti ini saja kemudian ke basis satunya lagi karena silang oke saya rapikan dahulu oke saya solder ini negatifnya kemudian positifnya kemudian positifnya kemudian positifnya ini negatif sudah tidak ada yang salah kalian lihat kalian lihat kalau dia tidak kedip karena nilai karena nilainya sama nih kebetulan langsung bisa kedip jadi tinggal kalian atur besar resistor dan kapasitornya oke mantap bukan mantap ini terang bro saya matikan penerangannya coba oke saya coba saya nyalakan matikan nyalakan lagi matikan nyalakan lagi ingat bro ini kebetulan bisa jadi bis bila kalian mengalami mati dua-duanya atau nyalakan dua-duanya tidak bisa berkedip artinya komponennya terlalu sama jadi kecepatannya sama mengakibatkan dua-duanya nyalakan atau dua-duanya mati ini kebetulan bisa oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh